Intro Halo Sohabat Inovasi, ketemu lagi dalam acara One Day One Innovation Kali ini inovasi kita mengenai rancang bangun pendeteksi dan penanggulangan banjir berbasis FIOP dan kamera via telegram di mana inovator kita kali ini dari generasi Z yaitu merupakan siswa dari SMA IT Alfurkon Selamat pagi, adik kita Fadkih Nur Hafidzuddin Sebelum kita mengenal lebih lanjut dengan adik kita, kita mengulas terlebih dahulu video yang akan ditampilkan mengenai inovasi adik kita ini Mari kita simak video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kita lihat tayangan tadi, mari kita ulas lebih lanjut apa inovasi yang dibuat oleh adik kita Fakini? Baik, ini kan inovasinya mengenai rancang bangun pendeteksi penanggulangan banjir berbasis telegram ya dan IOT tadi ya Kan jaman sekarang kan memang telegram sedang naik daun ya untuk aplikasi telegram itu sendiri Dimana juga sekarang ini sedang musim hujan, saya rasa sangat berguna sekali ini ya untuk inovasinya Mungkin bisa dicertakan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi inovasi itu? Inovasi ini berawal dari sebuah ide, ide itu muncul berawal dari sebuah permasalahan Jadi permasalahan yang sering kami jumpai terutama untuk daerah Kalembang ini Biasanya terjadi itu banjir, jadi kami berpikir gimana sih cara menanggulangi banjir ini? Nah, dari bimbingan guru juga, saya juga mendapatkan sebuah ide, jadi membuat sebuah alat pendeteksi banjir Yang mana alat pendeteksi banjir ini juga dapat diakses melalui telegram Jadi setelah misalnya alat ini mendeteksi banjir, kita bisa mengakses informasi yang ada di alat tersebut melalui telegram Baik, mengenai proses pembuatannya itu sendiri, siapa saja yang terlibat mungkin bisa dicertakan sedikit? Jadi untuk proses pembuatannya itu ada bimbingan dari guru sekolah dan ada juga dari guru dari luar sekolah Jadi kami minta bantuan, kan ada sebuah ide ini Tidak mungkin juga kalau siswa se-level kayak saya ini membuat alat yang seru ini Jadi kami minta tolong kepada guru luar untuk membuat ini Jadi kami memberikan ide dan kami juga mendapatkan bimbingan dari guru tersebut Nah kalau untuk seperti sekarang ini kan memang lagi kita masuk ke musim banjir ya Manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari inovasi yang adik punya ini? Jadi alat ini bisa dipasang di jalan-jalan yang terutama untuk jalan yang rawan banjir Jadi ini ada fungsi juga untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah Untuk masyarakat itu, masyarakat dapat mengakses alat ini juga melalui telegram Jadi masyarakat bisa tahu di mana sih jalan yang ada tergenang banjirnya Terus kalau untuk pemerintah kan alat pendeteksi ini juga bisa mendeteksi level-level kebanjiran Ada yang normal, ada yang waspada, ada yang siaga dan juga bahaya Nanti kalau sudah sampai ke bahaya bisa dapat informasi ke pemerintah untuk segera ditanggulangi banjir tersebut Jadi langkah awalnya bagi penggunanya harus memiliki aplikasi telegram terlebih dahulu ya Bapak Bersa Jadi setelah kita, ini bisa di aplikasikan kepada siapa saja Asalkan memiliki telegram atau harus ada aplikasi lain selain aplikasi telegramnya? Jadi untuk mengakses ini khusus untuk telegram saja Karena sudah ada akunnya juga di telegram itu untuk mengakses dari alat ini Jadi kita sebagai masyarakat umum jika sudah memiliki aplikasi tersebut Bapak mengetahui dimana saja lokasi titik-titik banjir sangat bermanfaat sekali ya Jadi misalnya saya ingin ke daerah A Saya cek dulu nih kalau misalnya sedang hujan apakah daerah tersebut banjir atau tidak Ataupun batas banjirnya ini sudah level berapa begitu ya Apakah ini sudah dimulai diaplikasikan ke masyarakat dengan pemerintah atau ada sudah kerjasamanya? Untuk sejauh ini kami baru mempraktikannya sederhana untuk alatnya ini Jadi kalau untuk merealisasikan di jalan raya itu kami belum melakukannya Jadi sudah meletak uji coba di lingkungan sekolah? Iya, di lingkungan sekolah Jadi dia warning ke telegram kita? Iya Jadi salah satu dari hambatan yang dimiliki dari inovasi ini apa? Untuk hambatannya pertama mungkin dari sinyalnya Biasanya ini kalau misalnya sinyalnya agak kurang Karena ini kan maki internet Kalau sinyalnya kurang bagus biasanya agak delay gitu Laporannya ya Iya laporannya gitu Terus untuk misalnya kalau direalisasikan ke jalan raya nih Kan itu kalau untuk menggulanginya kan bisa juga menggunakan pompa Karena di alat ini bisa mengaktifkan pompanya dari telegram itu Bu Oh jadi dia selain bisa melaporkan titik-titik mana yang banjir Juga bisa otomatis pompa tersebut bisa diaktifkan melalui telegram si admin ya Iya Dia bisa mengaktifkan Khusus untuk pemerintah Menarik sekali ya Jadi dia langsung secara otomatis tanpa petugas turun ke lapangan Ada pompa otomatis yang untuk mengalirkan air tersebut ya Kemudian kira-kira harapan apa yang ingin dicapai dari inovasi yang tadi dapat Harapan kedepannya sih ini bisa direalisasikan di jalan raya Supaya permasalahan seperti banjir-banjir yang ada di jalan ini segera terselesaikan Mulia sekali pemirsa Ini kalau kita lihat masih mudah sekali inovator kita ini Tapi sudah memikirkan permasalahan yang cukup menurut saya mengenai banjir yang kita tahu Banjir merupakan masalah di beberapa kota-kota besar tentunya Kemudian pesan-pesan apa yang ingin adik sampaikan kepada mungkin kepada generasi Z yang lainnya dan kepada masyarakat umum Pesan saya inovasi ini merupakan sesuatu yang penting Karena inovasi ini perlu ada Karena inovasi itu berguna untuk mengatasi permasalahan Baik itu permasalahan yang telah lalu atau permasalahan yang sekarang Ataupun permasalahan yang akan datang sebagai wadah kita untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada Itu untuk pesan saya Sangat inspiratif sekali pemirsa adik kita satu ini Jadi tetap bersemangat meskipun di era pandemi seperti ini Tetaplah berinovasi Jadi memberikan inspiratif kepada teman-teman yang lain dan masyarakat lainnya Baik kalau begitu pemirsa Kita akhiri acara kita hari ini Namun jangan lupa kita memiliki empat jurus Yang pertama setiap orang adalah inovator Setiap masalah merupakan peluang inovasi Dan setiap solusi harus bersinergi Kemudian setiap inovasi harus konkret hasilnya Salam inovasi Terima kasih